selamat menikmati adalah sikap kuat yang tidak mudah menyerah dengan tantangan dan rintangan yang ada orang-orang yang memiliki sikap pantang menyerah tidak akan pasrah begitu saja dengan keadaan melainkan mereka akan berusaha semaksimal mungkin dalam setiap kesempatan yang ada dengan kata lain, pantang menyerah adalah sebuah sikap yang tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu dan sikap pantang menyerah ini selalu dibarengi dengan perasaan yang optimis dan mudah untuk bangkit dari keterburukan ciri-ciri sikap pantang menyerah tetap berusaha dalam situasi apapun mencari jalan keluar ketika ada kesulitan setiap usaha diawali dengan berdoa karena Allah yang menentukan segalanya kreatif dalam memecahkan masalah apabila gagah selalu berusaha mencoba lagi cara melatih sikap pantang menyerah sering meminta semangat dari orang tua dan guru karena orang tua dan guru yang memiliki lebih banyak pengalaman belajar dari kegagalan hari kemarin memiliki pikiran yang baik memperbaiki diri berlatih untuk sabar dalam menghadapi masalah manfaat sikap pantang menyerah berani dalam menghadapi masalah menambah rasa kepercayaan pada diri sendiri akan mencapai hasil yang diinginkan akan tumbuh menjadi lebih dewasa selalu ingin mencoba jika gagal contoh sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari bekerja keras untuk menyelesaikan tugas walaupun sulit berusaha untuk mendapatkan nilai terbaik tidak cepat pesimis saat menghadapi suatu masalah bersabar ketika ada pekerjaan yang berat belajar lebih giat ketika mendapat nilai yang jelek selanjutnya sikap berani pengertian sikap berani sikap berani dalam islam disebut dengan asya ja'ah secara bahasa asya ja'ah berarti keberanian asya ja'ah berarti mampu mengendalikan hawa nafsu agar tidak berbuat sesuka hati berani bukan berarti menentang siapa saja dengan tidak memperdulikan benar atau salah atau berani menuruti hawa nafsu akan tetapi berani berdasarkan kebenaran dan berbuat menurut pertimbangan akal sehat nabi muhammad bersabda bukanlah dinamakan pemberani itu orang yang kuat bergulat sesungguhnya pemberani itu ialah orang yang sanggup menguasai dirinya di waktu marah hadis riwayat al-bukhari dan muslim contoh sikap berani dalam kehidupan sehari-hari berani dalam berkata jujur berani dan tabah membela kebenaran berani dalam mengungkap kebohongan seseorang berani dalam berusaha dan belajar berani belajar kepada yang lebih tua manfaat sikap berani menambah rasa percaya diri selalu berpikir positif selalu mencoba dan mencarai hal-hal yang baru sikap tolong menolong pengertian tolong menolong tolong menolong artinya saling menolong atau saling memberikan pertolongan dalam bahasa Arab tolong menolong disebut juga dengan ta'aun tolong menolong merupakan salah satu akhlak terpuji Islam mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa tolong menolong dalam kebaikan sebaliknya Islam melarang untuk tolong menolong dalam kejahatan dan berbuat dosa ciri-ciri orang yang memiliki sikap tolong menolong memiliki hati yang halus sopan dan tidak sombong memiliki perasaan yang pekat terhadap lingkungan sekitar selalu memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan bantuan sekalipun tanpa diminta setiap membantu orang lain didasari perasaan ikhlas contoh sikap tolong menolong menolong teman membersihkan kelas meskipun bukan jadwal piket kita menolong teman dengan meminjamkan catatan sekolah untuk disalin menjelaskan kepada teman mata pelajaran yang belum ia pahami menolong teman yang sakit untuk dibawa ke ruang UKS cara mengasah sikap tolong menolong apabila ada yang meminta sedikit harta kepada kita maka jangan sampai kita menolaknya selama kita mampu memberinya ketika melihat di sekitar kita ada yang membutuhkan pertolongan maka saat itu juga kita harus menolongnya selama kita mampu manfaat tolong menolong mempercepat selesainya pekerjaan mempererat persaudaraan pekerjaan yang berat menjadi ringan menumbuhkan kerukunan nah anak-anak itu tadi akidah akhlak materi pantang menyerah pemberani dan tolong menolong semoga anak-anak paham dan mengerti ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh